Terima kasih. Nginjek gas sama rem terus seharian. Kalau dipijit, enak kayaknya. Agak ke atas sedikit. Ke atasnya lagi. Agak ke atas sedikit lagi. Agak ke atas sedikit lagi. Agak ke atas sedikit lagi. Terima kasih. Pak, saya sedang mencari suami saya. Ini rumahnya Kak Ngkus, kan? Mak, di depan ada perempuan bawa anak, nyari suaminya si Ngkus. Cari siapa? Suami saya. Cari si Ngkus? Iya. Lasmi, anak emak. Sabar, sabar. Ada apa, Mak? Ada perempuan sama anaknya hampir segede Lenny, dia nyari suaminya. Suami kamu. Esi? Sama siapa? Ini? Yuyun? Yuyun? Kamu sudah... Kamu sudah kenal sama istri mudanya si Ngkus? Kenapa gak cerita kalau si Ngkus punya istri lagi? Anaknya udah gede, berarti kawinnya udah lama. Mak? Mak belum selesai ngomong. Dengar dulu. Kamu yang harus denger. Kamu kelewat sabar. Si Ngkus kawin lagi kamu biarin. Istri mudanya nyusulin malah kamu sambut. Harusnya kamu usir sekalian sama si Ngkus. Datuk kawin sama dengan kak Ngkus. Dia kesini nyari suaminya. Tapi bukan kak Ngkus. Siapa? Pul, kamu jangan gitu kalau ada adik ipar di rumah. Jangan gitu gimana? Kamu gak ngerasain repotnya sih? Kalau ada saudara dateng, itu kan hitungannya silaturahmi. Nah, silaturahmi itu memperpanjang umur, memperbanyak rejeki. Banyak rejeki apaan. Yang ada belanja saya jadi dobel. Terus, kamu mau nyari kemana? Kamu punya alamatnya. Justru itu saya datang kesini. Siapa tahu, kak Ngkus tahu. Masa sama-sama tinggal di Jakarta tidak tahu? Esi, Jakarta itu luas. Sebetulnya siapa sih perempuan itu? Esi, saudara sepupu kak Ngkus. Ah, masa? Kok cantik? Suaminya, Kang Entis, ke Jakarta. Udah enam bulan, gak pulang, gak ada kabar. Dia mau minta tolong sama Kang Ngkus, nyari Kang Entis sampai ketemu. Mau tinggal di mana? Lasmin suruh tinggal di sini aja. Iya, ngapa-ngapa. Akan bisa kan bantu Esi nyarikan Entis? Alamatnya gak ada. Gimana nyarinya? Udah gitu, Akan kan harus narikkan, Cil. Kan bisa narikkan Cil sambil nyarikan Entis. Penumpang Akang bisa protes, Atu. Kalau terpaksa Akang bawa Cilnya harus pelan. Soalnya, Akang harus nanya sama semua orang yang Akang temuin di jalan. Ada yang lihat Entis? 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 Ada yang lihat Svara, ya? Ya da. Betul, suami kamu sudah enam bulan gak ngasih kabar? Iya, Ba. Jangan-jangan kawin lagi. Tapi tidak usah takutlah. Perempuan cantik seperti kamu, Ma. Tidak akan lama jadi janda. Dijaminlah. Pokoknya banyak laki-laki yang mau service over. Tapi ngomong-ngomong, Kalau udah jadi janda, Mau gak sama yang lebih tua? Eh, S.I. gak usah. Biar saya aja. Gak apa-apa, Cik. Kamu kelihatannya biasa kerja, ya? Iya, Ba. Kang, saya... Lasmi sudah ngomong. Terima kasih, Kang. Kalau gitu, kita langsung berangkat. Berangkat ke mana? Kan mau cari Kang Entis. Udah, kamu tunggu aja di sini. Masa Kang, aku cari sendiri? Gak apa-apa. Sekalian hari kancil. Saya ikut sekali naik kancil juga gak apa-apa, Kang. Jangan. Kalau kamu ikut naik kancil Akang, Akang malah gak dapat penumpang nanti. Emang kenapa, Kang? Nanti Akang dikira sudah punya penumpang. Oh, gitu ya, Kang? Ya, iya. Kalau gitu, S.I. ikut cari Kang Entis juga, Tidak sama Akang. Pergi sendiri. Jangan. Kenapa, Kang? Kalau kamu sendiri nyari si Entis, Nanti yang harus Akang cari jadi dua orang. Wak, pergi kerja dulu ya. Sekalian cari bapak kamu. Iya, Wak. Dari tadi ngepelnya belum selesai. Ngepelnya empat kali. Gak perlu empat kali. Sekali cukup. Nanti lantainya cepat tipis. Permisi, Nek. Kok ngepel? Emangnya gak sekolah? Kirain lah ya, Nek. Maaf, saya salah rumah. Dulu Kang Entis kerja di pabrik dodo. Pabriknya bangkrut. Kang Entis bingung. Mau tani, tidak punya sawah. Mau kerja di sawah orang, upahnya murah. Terus Kang Entis ke Jakarta. Katanya, mau ikut sama Mang Elon yang ditukang cukur. Atau sama Mang Emmet yang ditukang soal sepatu. Kenapa kamu nyusulnya ke sini? Saya tidak tahu alamat rumahnya Mang Elon. Kalau alamat emang yang satu lagi, siapa namanya? Emmet. Nah, alamat emangnya itu? Tidak tahu juga. Abang mau ngapain? Mau kekala. Maaf, ini rumah Pak Angkos bukan? Iya. Kamu siapa? Saudaranya. Oh, kirain tadi saya salah alamat. Kalau pulang sekolah, jangan langsung makan. Ganti baju dulu, terus sholat. Contoh si Yuyun, rajin sholat. pagi-pagi juga kamu harusnya bantu beres-beres rumah, nyapu, ngepel. Contoh si Yuyun. Kalau makan juga mulutnya nyeplak kayak gitu, nggak sopan. Contoh si Yuyun. Eh, dibilangin malah ngabur. Kali ini makannya mau nambah. Kalau nunggu ini selesai ngomong, lama. Kelas, Ntis belum ketemu. Esih mana? Pergi nyari kang Ntis. Aduh, kan Akang udah bilang, jangan pergi sendiri. Sama Abah. Mau kemana lagi, Kak? Mau nyari perempuan muda sama laki-laki tua. Abah Teh sudah lama tidak makan es nong-nong. Abah, makan esnya sambil jalan cari kang Ntis. Abis makan es, Abah jadi lapar. Jadi tempat makan dulu. Gara-gara kamu tidur di sini, jadi bau. Makanya mandi. Maaf, Teh, Yuyun. Mandi. Dasar orang kampung. Udah mandi, masih bau. Cuci, Nih. Malik. Aduh. Jangan tawa. Cari kang Ntisnya sekarang, Abah. Abah belum cuci mulut. Nah, itu tukang buah. Gara-gara kamu tetes jadi kejeduk. Maaf, Teh. Numpang, baik bikin masalah. Selain bikin tetes kejeduk, selain apa lagi? Kamu jadi contoh yang baik. Apa-apa contoh si Yuyun. Contoh si Yuyun. Maaf, Teh. Kamu yang ditinggal bapak, orang lain yang jadi repot. mau ke mana, Yuyun? Mas, itu si Yuyun mau ke mana? Nggak tahu, Mak. Kenapa barusan emang nggak nanya sama Yuyun? Justru, Mak. Udah nanya, tapi nggak dijawab. Yuyun ke mana? Kabur kali ini. Kenapa? Anit. Ya nggak sih? Abah, Teh, punya problem pencernaan. Khusus 12 jari Abah, lewatnya ke sini. Kalau makan, nasinya lewat ke sini. Terus ngumpul di sini. Jadi sekarang, mata Abah, berangkat. Esi! Abah! Ngapain di sini? Ini Abah, habis makan, nasinya ngumpul di mata. si Yuyun kabur. Cepetan cari! Pak. Tadi dicariin sama Pak Angkus. Katanya Bapak pergi nganterin saudaranya Pak Angkus. Pak Angkus takut, Bapak kesasar. Pak Angkus, jangan-jangan. Masih muter-muter nyariin Bapak. Padahal Bapak udah santai-santai di rumah. Apa emang Bapak udah ketemu Pak Angkus? Pak. si Yuyun itu saudara kamu. Kamu nggak boleh gitu. Sekarang dia kabur, kita harus gimana? Sabar. Yuyun ini bukan kabur. Mungkin mau ikut nyari Bapaknya juga. Sudah. Kamu nggak perlu minta maaf. Sekarang, kita berdoa aja. Mudah-mudahan, Kak Angkus bisa nemuinya, Yuyun. Sabar. Sabar. Kalau dibutuhin, bagaimana saya bisa sabar? Sesabar-sabarnya orang, tetap bisa sakit hati. Kabur deh. Maaf. Maaf. Minta maafnya jangan sama Nini. Iya. Iya apa? Kalau Yuyun udah ketemu, Lenny minta maaf sama Yuyun. Saya lihat, dari tadi, nggak naik-naik bus, sebenarnya kamu mau ke mana? Saya mau ke kampungan rambut. Nggak ada yang namanya kampungan rambut. Maksud saya, rambut kampungan. Bukan rambut kampungan, tapi kampung rambutan kali. Tuh, bisnya datang. Assalamualaikum. Yuyun, kamu dari mana? Aduh. Si Yuyun. permisi, betul ini rumahnya Kang Ngkus. Betul. Kang Ngkusnya ada? Kamu siapa? Entis. Entis yang dari Garut? Iya. Entis yang sudah nanya Ngkus? Iya. Entis yang tinggalin anak istri selama enam bulan nggak ngasih kabar? Iya. Saya belum sempat pulang karena saya nggak punya uang. Eh, kemarin saya punya uang. Langsung aja saya pulang. Begitu sampai di rumah, eh, kata bapaknya Esih, baru kemarin sore Esih sama Yuyun nyusul saya ke Jakarta. Katanya mau ke rumah Kang Ngkus Nadi. langsung aja saya ke sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton